Jelang perhelatan Rotres di kota Palopo, ribuan penggemar welopotor dari seluruh penjuru berbondong-bondong menuju RMS Palopo, tempat di mana aksi adu kecepatan akan berlangsung. Euphoria terasa semakin meriah dengan berdirinya puluhan pedok serta tenda pedagang di sekitar lintasan, menawarkan berbagai macam dagangan kepada para pengunjung. Walaupun acara resmi balap belum dimulai, beberapa pembalap sudah mulai memanfaatkan kesempatan untuk berlatih di lintasan. Mereka mengevaluasi setiap tikungan dan lintasan lurus, guna memaksimalkan performa saat balapan nanti. Salah satu pembalap, Kusti, yang mengukili tim dari Samarinda telah tiba di Palopo beberapa hari sebelum event digelar. Dia berusaha menjaga kondisi fisik dan mental agar siap menghadapi tantangan lintasan Rotona Motorsport Kota Palopo. Menginap di salah satu hotel di Palopo, Usmi beserta tim berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaik. Tak hanya Husni, Renaldi Junior, seorang pembalap cilik yang berasal dari kota Makassar, juga telah tiba lebih awal. Keberadaannya menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin mengikuti jejaknya dalam dunia balap. Renaldi mengungkapkan kegagumannya terhadap lintasan RMS yang dianggap sebagai surga bagi para penggemar balap di seluruh tanah air. Bukan hanya itu, tim-tim balap lainnya juga berdatang. Menurut informasi, Road Race ini akan dimulai pada 26 Agustus 2023. Antusiasme para pembalap dan penggemar balap motor kian terasa menjelang tanggal tersebut. Diharapkan, acara ini akan menjadi panggung gemilang bagi dunia balap nasional dan menghadirkan kenangan yang tak terlupakan bagi semua pecinta otomotif di tanah air, khususnya masyarakat kota Palopo. Hasan Hasanuddin mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.